Intro Acara adat ngunduh mantu Rizky Bilar dan Lesti kejuaraan sukses digelar pada hari minggu 5 September 2021 Sempat tidak jadi diadakan di beberapa tempat Akhirnya prosesi ngunduh mantu dari Rizky Bilar dan Lesti diadakan di salah satu hotel mewah di Bandung Tak ketinggalan pula souvenir acara ngunduh mantu Rizky Bilar dan Lesti kejuaraan pun menjadi sorotan karena dikabarkan cukup mewah Kobastv pada 5 September 2021 isi souvenir acara ngunduh mantu Rizky Bilar dan Lesti kejuaraan akhirnya terungkap Manajer Kobastv Didi Rodiman membeberkan isi souvenir mewah yang ia dapatkan dari acara ngunduh mantu Rizky Bilar dan Lesti kejuaraan Di awal ia mengucapkan banyak terima kasih pada Rizky Bilar dan Lesti kejuaraan yang telah mengundangnya ke acara ngunduh mantu Sekarang gua mau bongkar hadiah atau souvenir Tapi sebelumnya terima kasih buat Lesti sama Bilar untuk undangannya ke Kobastv Ujar Didi Rodiman Saat membuka souvenir Didi Rodiman mengutarakan kagum dari penampilan luar Pertama ia mengambil souvenir berupa sebuah kontak transparan yang berisi sebuah gantungan berbentuk dompet dan wadah bulat kaca berwarna putih dan bercorak warna-warni Dari isi souvenir itu selain kartu ucapan Didi melihat tulisan Lesnar di setiap barang Ini cakep sih, cakep banget ada tulisannya Lesnar ungkap Didi Ini ada gantungan, bisa buat gantungan kunci mobil Tulisan Lesnar lagi di dalam gantungan tersebut ujarnya lagi Setelah itu Didi pun membuka sebuah gantungan bertuliskan nama Lesti dan Reski Bilar yang berisi perona pipi untuk wanita Yang mengejutkan, Didi selanjutnya adalah emas berbentuk minigol sebagai bagian dari isi souvenir Acara ngunduh mantu Reski Bilar dan Lesti kejorak Selain dari itu, Gubernur Jawa Barat, Yairi Dewan Kamil beserta dengan istrinya mengaku sangat kaget dan terkejut Saat melihat isi souvenir dari Lesti kejorak dan Reski Bilar Yang di dalam souvenir tersebut terdapat minigol yang harganya bisa diperjual belikan Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf